Hai guys, video ini saya akan sharing kamu 5 tips untuk bisa kamu jualan laris di Facebook Marketplace Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya Jadi pertama, kamu perlu tahu adalah untuk bagaimana research target market dan juga research product Jadi pertama, kamu perlu tahu dulu kira-kira kamu mau jual produk apa nih Dan sebelum kamu mau tahu jual produk apa, kamu perlu tahu juga customer group kamu Jadi kamu bisa pergi cek dulu kira-kira sekarang kamu misalnya mau jual produk perlengkapan rumah nih Kira-kira yang kemungkinan membeli produk kamu itu umurnya di segi berapa, lalu segi pendapatan mereka Apa untuk bisa mengetahui segi pendapatan mereka, jadi kamu bisa tahu tuh perkiraan kamu mau jual produk di harga jual berapa gitu Misalnya kalau produk yang kita mau jual kategorinya tuh perlengkapan rumah Jadi kemungkinan yang beli produk ini itu di segi usia mungkin di sekitar 20 sampai ke 5 Kita bisa di Google Trend juga Jadi artinya tuh segi pendapatan mereka itu setidaknya masih bisa mencukupi untuk membeli barang-barang yang kita jual Mungkin di sekitar harga 50 ribu sampai sekitar ratusan ribu Dan kalian harus ingat kalau di Facebook Marketplace, kita bagusnya jangan jual barang yang terlalu mahal Karena rata-rata orang cenderung akan lebih percaya kalau mau beli produk yang mahal di marketplace langsung Macam Shopee, Tokopedia aja deh Dan kamu harus perhatikan juga, yaitu adalah lokasi Jadi setiap lokasi, setiap kota itu kemungkinan minat barangnya tuh agak berbeda Ini saya kasih contoh ya Coba kita bisa masuk ke Google Trend Ini kalian bisa lihat, aku ada coba searching sepatu anak-anak Kalian bisa lihat Sekarang tuh orang yang lebih cenderung suka sepatu anak-anak Sesuai kota Kalian bisa lihat Ini Google Keywordsnya Jadi kita bisa cek di searching dulu di Google Trends ya Baru tentukan mau jual produk apa Kedua itu adalah mencari supplier Kita kalau mau mencari supplier Itu bagusnya harus mencari supplier yang bisa mendukung pertama resi otomatis Untuk kita bisa dropship di marketplace macam Shopee, Tokopedia, dan Lazada Dan juga kalau untuk mau fokus jualan di Facebook Marketplace Kita harus cari supplier yang bisa mendukung resi manual Ataupun dropshipping manual Yang ketiga itu adalah Kamu harus perhatikan di bagian pengiriman Jadi di Facebook tuh Bagusnya kita harus mencari courier manual Kalau macam saya sendiri nih Saya sekarang jual di Batam Jadi courier manual yang saya gunakan itu bukan courier macam JNE, JNT Yaitu adalah saya gunakan courier manual Yang biasanya kamu bisa sobat searching di Instagram atau Facebook Kamu harus cari yang bisa support COD Dan bagusnya kalau untuk pengiriman tuh Pas kita posting produk Biasanya rata-rata kalau biaya ongkir COD per kota itu Biasanya Rp10.000 Jadi bagusnya misalnya sekarang kalian jual produk Misalnya harganya Rp10.000 nih Kalian langsung mark up aja Harganya menjadi Rp20.000 Jadi anggapan customer saat lihat produk kamu Mereka tuh udah gak mau ribet Kamu bisa anggapannya kasih dia free ongkir gitu Rp20.000 Jadi kemungkinan tingkat konversi untuk produknya akan lebih tinggi Dan keempat kita masuk ke bagian traffic nih Jadi itu adalah di bagian konten produk Jadi untuk konten produk Pertama kita bilang dulu dari foto ya Jadi dalam foto kita bagusnya tuh harus kasih foto yang ori Dan bagus sesuai kualitas HP ya Misalnya kamu sekarang mau drop si barang orang nih Biasanya kan kalau dari supplier sendiri Biasanya dari sediain foto-foto katalog gitu Kalau gampang kamu bisa langsung copy paste aja Tapi kalau di foto selanjutnya mungkin foto kedua atau ketiga Itu bagusnya kita langsung kasih foto real gitu Jadi orang bisa lebih percaya bahwa produkmu itu valid Selanjutnya adalah bagian deskripsi Untuk deskripsi sih Untuk deskripsi kalau di Facebook Kita bagusnya kasih singkat Dan jelas ya Jadi kita jangan terlalu Buat terlalu panjang Macam satu paragraf, dua paragraf Karena orang di Facebook rata-rata mereka sih Gak mau baca terlalu banyak Setelah kamu udah scroll sampai ke bawah nih Biasanya kamu harus ada juga kasih hashtag Jadi tag produk ini bisa berguna Untuk membantu boost viewersnya Jadi kemungkinan kalau saat orang Mau cari produk kamu Ketekan hashtagnya Akan kemungkinan muncul di explore page mereka Jadi selanjutnya adalah Kalau kalian udah siap listing Karena harus sharing ke grup Misalnya sekarang saya jualan di kota Batam nih Saya biasa pasti joinnya adalah FJB kota Batam Biasanya kalau kamu ke grup Facebook Kamu tekan FJB Pasti banyak banget di kota kamu Itu kamu bisa join aja Sesuai dengan member yang aktif Kalau kalian udah join Dan di approve oleh admin grupnya Kalian bisa nanti posting produk Dan share ke grupnya Dan ingat Jadi setiap minggu Kita harus renew listing Ataupun maintenance Jadi artinya itu Bagaikan Shopee Kita ada fitur naikkan produk Untuk fitur pencari viewer gratis Itu kan naikkan produk Kalau di Facebook Marketplace Itu namanya renew listing Jadi setiap minggu kita bisa renew listing Jadi artinya tuh kemungkinan produk kita akan pop up Dimuncul di halaman pertama lagi Saat customer mencari produk tipe kita Nah untuk mencari traffic lagi Kita bisa gunain juga Facebook Ads Jadi Facebook Ads ada dua macam Ada dua lokasi yang bisa kita gunakan Pertama adalah Facebook Ads Yang kita boosting langsung di marketplace Jadi kita Itu Facebooknya Kita bisa menggunakan ads Secara umum ya Jadi tidak ter-target Mungkin itu hanya boostnya di sekitar lokasi area kamu Dan kedua Yaitu adalah kita bisa membuat Facebook page Dan kita bisa buat ads kita lebih tertarget Jadi ada beberapa fitur ini Saya tidak akan jelasin detail bagaimana menggunakannya ya Dan terakhir Untuk mencari view yang lebih banyak Kita perlu mempunyai lebih dari satu akun Jadi kalau untuk di Facebook Marketplace Kalau kamu bisa mempunyai lebih dari satu akun Itu kemungkinan kamu dapat terjual produk akan jauh lebih tinggi Untuk saya pribadi Saya mempunyai tiga akun Jadi itu untuk setiap akun sih Tipe-tipe produk yang mempunyai view terbanyak Itu berbeda semua itu Salah satu cara untuk bisa scale di Facebook Marketplace ya Dan terakhir Yaitu kelima Kamu perlu tahu adalah bagian conversionnya Yaitu adalah Kalian harus mempunyai kemampuan sales skill Adalah pertama yang perlu kalian perhatikan adalah Bagian customer service Jadi kalau ditanya customer Kita perlu Respon cepat Dan secara ramah dan cepatan Dan responnya harus jelas Contoh nih Misalnya sekarang Ada orang tanya ke produk ini ready atau enggak Kalian harus cepat respon Dan misalnya sekarang kalian ada jual produk Mungkin racket nih Kita jual pembalut racket Jadi kalian bisa upselling Kalian bisa tawarkan produk yang sesuai kategori yang dia mau Karena kan dia beli racket nih Kemungkinan dia suka juga pembalut racket Kita bisa tawarkan dia Dan kemungkinan dia akan membelinya Dan juga kita bisa menggunakan teknik cross-selling Yaitu adalah kita menggunakan Kita menawarkan produk yang berbeda kategori Mungkin kita bisa menawarkan produk pelengkapan rumah Nah kita bisa tanya dia Kakak juga membutuhkan pelengkapan rumah Nah kita bisa ajukan pertanyaan Dan selanjutnya adalah kita harus melakukan follow up Jadi kalau biasa kita jualan di marketplace Ataupun terutama di Facebook ini Biasa orang hanya sekedar tanya kebaikan Dan tidak langsung melakukan deal pada saat tersebut Jadi kita bisa selang beberapa jam Ataupun 1 atau 2 hari Kita selanjutnya melakukan follow up Kita bisa tanya ke dia lagi Halo Kak, apakah kakak jadi membeli produk kami? Nah satu tips lagi nih Misalnya ada customer yang tidak mau Tansaksi di Facebook marketplace Mereka maunya tuh mungkin di Shopee Pas-pasan kalau kalian ada toko di Shopee Kalian bisa langsung share link toko kalian Ataupun share link produk Langsung kirim ke chat aja Bila kalian suka dengan video saya Kalian bisa coba share dan di komen ya Terima kasih